Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita Terlebih dahulu kita mendengarkan setelah meredongkan firman Tuhan Sebagai sumber kekuatan, motivasi dan inspirasi bagi kita Hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Nabi Mika Pasal 7 ayat 8, demikian firman Tuhan Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku Demikian firman Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Mungkin kita pernah mendengar istilah citra diri Atau self image Self image atau citra diri ini Artinya bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri Bagaimana ia mengenali dirinya sendiri Bagaimana ia memotivasi dan menggerakkan dirinya sendiri Karena itu Bagaimana seseorang memahami, mengenal dan menggerakkan dirinya Itu sangat menentukan Bagaimana ia berpikir Bagaimana ia bersikap Bahkan bagaimana ia akan bertindak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Pernah seorang pasien dirawat di rumah sakit Dalam sebuah kondisi penyakit tertentu Setelah melakukan diagnosa Dan beberapa pemeriksaan Dokter mengatakan bahwa pasien ini dapat sembuh Sekalipun membutuhkan jangka waktu yang cukup lama Dan kedisiplinan serta keteraturan pola hidup dan pola makan Serta makan obat yang diberikan Nah tetapi ketika pasien ini mendengar kata bahwa Dia bisa sembuh tetapi dalam waktu yang sangat cukup lama Ia merasa lemah Ia memiliki citra diri atau self image yang sangat lemah Ia berkata bahwa dia tidak dapat ditolong lagi Karena itu semangatnya jatuh Ia tidak mau makan Ia juga tidak mengatur pola hidupnya Ia juga tidak mau memakan obat-obatan yang telah diberikan Sampai pada akhirnya berakhir fatal Dia meninggal dunia Tetapi di kisah yang berbeda Ada seorang pria yang menderita penyakit kanker Satu kakinya sudah diamputasi Namun dia memiliki citra diri atau self image yang sangat kuat Setelah proses amputasi selesai Dan sudah kering Ia sudah dapat kembali ke rumah Ia tidak lemah Bahkan ia memotivasi dirinya Sekalipun dokter sudah memfonis bahwa kanker itu tidak dapat sembuh Ia tetap memiliki semangat yang begitu kuat Citra diri yang begitu kuat Sehingga di sisa waktu hidupnya Dia berusaha melakukan banyak hal Terutama mencari dana Mengumpulkan uang Sampai suatu ketika Ia berhasil Memberikan dana yang sangat besar Kepada sebuah lembaga riset pengobatan penyakit kanker Artinya sisa hidupnya yang sangat singkat itu Yang telah difonis penyakit kanker dan tidak mungkin sembuh Di sisa hidupnya Karena citra diri serta self image-nya begitu kuat Dia memberikan manfaat dan makna di akhir-akhir kehidupannya Jadi saudara yang dikasih Tuhan Self image atau citra diri itu Bisa menghancurkan Tetapi bisa juga memberikan semangat Dan vitalitas yang sangat menarjubkan bagi seseorang Iman berfungsi untuk memberikan self image yang kuat Iman berfungsi untuk memberikan self image Citra diri yang tangguh Yang bisa memotivasi Menggerakkan diri lebih teruji dan lebih kokoh Itu yang bisa kita pelajari Dan yang akan kita renungkan dari Mika 7 ayat 8 ini Di tengah-tengah kondisi orang Israel Yang terbuang dalam puluhan tahun lamanya Hidup dalam keterpurukan Dalam penderitaan Terasingkan Bahkan berbagai penindasan Demi penindasan terjadi bagi mereka Tetapi Nabi Mika berseru Sekalipun aku jatuh Aku akan bangun pula Sekalipun aku duduk dalam gelap Tuhan akan menjadi terangku Itulah self image Itulah iman Iman yang mendorong self image Citra diri Untuk menggerakkan hati Menggerakkan jiwa Menggerakkan seluruh diri kita ini Untuk terus Bertindak Berpengharapan Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Bahwa di tengah-tengah kondisi Dan situasi yang paling sakit Yang paling buruk pun Yang paling tidak memungkinkan pun Dengan iman Dengan self image Dan dengan citra diri yang kuat Kita akan mampu melihat Akan ada pengharapan Di saat tidak ada lagi pengharapan Di saat kondisi kehidupan Mungkin Tidak mungkin diharapkan lagi Tidak ada pengharapan lagi Orang yang memiliki Iman Yang memiliki citra diri Serta self image yang kuat Tidak akan pernah berhenti berharap Tidak akan pernah berhenti Bertindak Dan tidak akan pernah Berhenti berbuat sesuatu Untuk memenangkan dirinya Dari segala Pergumulannya Saudara yang dikasihi Tuhan Itulah kabar baik Bagi kita hari ini Ada banyak pergumulan Ada banyak kesulitan Mungkin ada banyak tekanan demi tekanan Yang datang menimpa diri kita Secara pribadi Menimpa keluarga kita Dan banyak hal yang sangat menyulitkan kita Dalam kehidupan ini Mungkin Berbagai pergumulan dan persoalan itu Bisa menekan dan menenggelangkan pengharapan kita Seolah-olah membuat kita ingin Pasrah Menyerah Pesimis Dan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu Tetapi dari firman Tuhan hari ini Bagaimana kesaksian iman Nabi Mika Di tengah-tengah pergumulan Israel yang terbuang Dalam puluhan tahun itu Yang sangat menderita itu Iman Menguatkan citra diri Mika Menguatkan Self-image nya Untuk melihat Bahwa sekalipun ia jatuh Dia bisa bangkit Sekalipun ia duluk dalam kegelapan Tetapi dia memiliki Tuhan Yang menjadi sumber terangnya Itulah yang harus kita miliki Dan yang harus kita bangun Di tengah-tengah diri kita Agar Keadaan Kesulitan Pergumulan Yang terjadi Dan yang masih akan terjadi Di tengah-tengah kehidupan kita Tidak dapat mengubur kita Melainkan kita terus bangkit Bergerak Dan berpengharapan Sebab kita Memiliki Tuhan Yang adalah Keselamatan Dan terang kita Amin Kita berdoa Segala puji dan syukur Kami naikkan kepadamu Bapak di surga Tuhan kami Di dalam Yesus Kristus Untuk semua kebaikan Tuhan Terkhusus Kasih setiamu yang Tiada berkesudahan Yang selalu baru Tiap pagi Dan itu kami nikmati Di pagi hari ini Di dalam Di dalam Damai Dan ketenangan Kami boleh menikmati Sepanjang malam ini Di pembaringan kami Dan Tuhan Berikan kami Nafas hidup Kami bangun Dengan pengharapan Dengan kekuatan Yang bersumber dari Tuhan Bahkan Tuhan Memberikan firman Kehidupan bagi kami Untuk membangun Iman kami Agar kami memiliki Citra diri Self image Yang kuat Yang boleh Menggerakkan Memotivasi Diri Pikiran Dan seluruh hidup kami Untuk terus Melihat kebaikan Kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kami Kuasa-kuasa Tuhan Sekalipun Pergumulan Depi pergumulan Banyak kami hadapi Di tengah-tengah Hidup kami Tapi kami percaya Lewat firman Tuhan Yang sudah kami renungkan Semakin mengajarkan kami Untuk terus Giat membangun Iman kami Membangun Citra diri Self image kami Untuk terus Berpengharapan Kepada Tuhan Sekalipun Pergumulan Dan persoalan Hidup kami Begitu berat Dan ingin Menjatuhkan kami Kami akan Tetap bangun Karena kami Memiliki Tuhan Dan dimiliki oleh Tuhan Yang menjadi sumber Pertolongan Dan keselamatan kami Berlah iman yang demikian Terus bertumbuh Di dalam jiwa Di dalam hidup kami Sehingga Hari lepas hari Kami semakin melihat Betapa besar Kuasa Tuhan Untuk terus Menyelamatkan Dan menolong kami Dalam situasi Kehidupan Yang berubah-ubah Bapak di surga Di pagi hari ini Kami memohon Belas kasihan Tuhan Untuk terus Memimpin Dan menyertai kami Sepanjang satu hari ini Baik Di tengah-tengah Berbagai aktivitas Yang akan kami kerjakan Di rumah Di tempat Usaha Di kantor Dan di banyak hal Yang Tuhan telah berikan Kepada kami Kami sungguh-sungguh Mau dipimpin oleh Tuhan Sehingga semua Yang kami kerjakan Benar-benar menjadi Ibadah Dan berkenan Kepada Tuhan Atas rahmat Tuhan Juga kami meminta Agar Tuhan Mencukupkan Yang kami butuhkan Yang kami perlukan Hari ini Ajar kami untuk selalu Bersyukur Untuk setiap Apa yang kami nikmati Dari Tuhan Terkhusus untuk Jemaatmu Yang masih Terus bergumul Yang sakit Yang berduka Tuhan berikan Kekuatan Kesembuhan Dan penghiburan Bagi mereka Keluarga Lepas keluarga Tuhan berkati Di tengah-tengah Kehidupan Jemaatmu Sehingga rumah tangga Mereka Dipenuhi Damai sejahtera Tuhan Jauh dari berbagai Kekerasan Jauh dari berbagai Pertikaian Dan pertengkaran Menjadi rumah tangga Yang sungguh-sungguh Berkenan di hadapan Tuhan Berkati gerejamu Berkati pemimpin kami Pemimpin negara kami Di tengah-tengah Berbagai peristiwa Yang terjadi Akhir-akhir ini Bila akhirnya Tuhan yang terus Memberikan hikmat Bagi pemimpin kami Untuk membuat Keputusan serta Kebijakan-kebijakan Yang sangat baik Dan tepat Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kami Semua Terimalah doa kami Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Demikian Renungan Untuk hari ini Kami dari HKBP Limu Menyampaikan Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Bagi Bapak Ibu semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton